Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNXGW Hari ini kita mau cobain mobil yang bisa di segala medan guys Yaitu mobil Sherp ya Ini mobil biasa dipakai untuk rescue Dan sudah pernah di review sama vlogger Indonesia Salah satunya Om JJ ya Dan ini dia mobil ya guys Coba kita lihat bagian interiornya Nah, jadi di mobil gerakinya kayak bawa eksepator atau alat berat guys Ini ban depannya tidak bisa belok Jadi kalau mau belok ini salah satu ban kanan atau kiri ini tuh di rem atau di lock ya Dan disini tidak ada setir kayak seperti ini Dia ini cuma ada tuas dua kanan sama kiri ya untuk belok doang guys ya Jadi kayak gini guys, kita cobain mobilnya guys Let's go Suaranya ini kayak warna apa ya Mobil atau motor guys awal-awal starter ini Jadi gas Setelah ya itu kalian wajib aktifin dia vlog Cuma ya itu dia lurus doang misalnya guys Kalau dibelokin susah, nggak mau dihabiskan sih mungkin pelan-pelan beloknya Nah kayak gini Ini bisa di air, bisa di darat ya Ini mobil dan ini shocknya keras banget Ini mungkin nggak ada shocknya nih guys ya Karena ini cuma mainin ban doang nih guys suspensinya guys Kita lihat nih, nggak ada kan Sobnya kayak disini nggak ada guys ini guys Di bagian kabin belakang ini ada rabot-rabotan apa itu guys Ada jerigen, ada tas, ya mungkin karena memang truck atau mobil ini untuk rescue Jadi tidak ada kursi kayak penumpang di depan ya Cuma ada tempat duduk di samping juga disitu Cuma kita lihat dari dalam Nah itu guys Ada jerigen-jerigen dan ada tabung juga disitu ya Tabung gas atau oksigen, nggak tahu Yuk kita berangkat guys Aku mencoba mobil ini ke sungai ya Abis kita coba di sungai nanti mungkin kita coba bawa nanjak ke bukit-bukit Bisa atau nggak ya guys Disini ada sungai nih Langsung aja kita jeburin ke sungai sini dah Nah ini dalam atau nggak nih guys Ini sih kurang dalam nih guys Ini airnya beriak sih Nah mungkin ini 1 meter ya nih Nah kalau untuk membuktikan bahwa mobil ini bisa di air Ini sih kurang dalam nih guys Nah ini air, ini cetek nih Kalau lebih 1 meter ini dalam nih guys Kalau untuk mobil L300 ini bisa tanggalem sih Tapi mobil ini masih kurang dalam nih Banyak juga ya Gode banget bannya guys Oke kita naik dulu Kita cari sungai yang dalam Mungkin laut yang disana guys Atau bendungan yang di pinggir sananya Dekat garasi Kita coba bawa kesana Awas awas coy 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 Ini kalau untuk mundur ini kuat juga guys disitu guys Mungkin ini sama kayak ekspator ya Maju mundur sama kekuatannya atau torsinya guys Di asfal juga bisa ngumpul ini guys Aku liat di youtube itu video-video orang luar Mobil kayak gini atau shop ini Dipake di daerah salju dan dia bawa trailer kuat guys di air guys Jadi salju itu berair ya Di bawah salju Di atas itu kan es Nah esnya itu di jempol Ini tapi kok sedikit agak ngeprem-ngeprem ya disini guys Nah kan Nah disini agak ngeprem-ngeprem Gak tau kenapa nih guys Kayak patah-patah gitu ya Oh bukan patah-patah Kayak macet-macet guys Nah ini ada bendungan di depannya guys Kita coba Jiburin ya Nah jadi di luar di Rusia atau dimana Gak tau udah itu Es Bawanya itu air Dia lewat sana bisa guys Esnya itu pecah ya Lentengan esnya Tapi dia masih bisa jalan Nah ini mungkin cukup dalam nih Nanti kita coba spam mobil disana ya Habis itu nanti kita coba rescue Atau kita tolong mobilnya Pake mobil Ship ini Agak berat karena developnya gak aktif Coba aku aktifin developnya Oke Sudah aktif nih developnya Cuman dia gak bisa dibelokin guys Nah kan Bisa di air guys Keren mobil ini Di air di darat Keren juga nih mobil Ampuh guys Disini guys Uh Keren ini mobilnya guys Oke Develop Tidak aktif Bisa Jalan ya Nah ini Ini kayaknya udah dalem banget ya Karena disini udah gelap banget air ini Tidak keliatan dasarnya guys Nah mungkin temen-temen mengira ini adalah Air yang cetek Tapi kita coba buktikan dengan cara Spam mobil disini guys Oke aku mau spam mobil Mobil highlock disini guys Nah Mobil highlock disini Tenggelam kayak gini guys Kalau di gas pun Tidak mau Kena Danger water ya Dan ini mobilnya udah terbawa arus Sungai Atau Arus Apa nih Bendungan guys Kita geret Apakah masih bisa Narik Nah ini masih bisa ya Nah kuat gak nih Kita kira mobil Ship ini guys Gila guys Ini karena dia nariknya Horizontal ya itu Jadi agak berat guys Tapi ini kuat guys Pada blocknya kita kipin Wih tambah kuat guys Oh Posisinya kurang Kurang baik nih guys Kita Maju aja Kayak gini Tapi ini kuat banget guys Mobil guys Di air Masih bisa ngegeret nih ya Coba kita geret lagi Oke yuk Apakah bisa selamat Ini mobil Highlocknya guys Coba rescue ya Anggap saja ini lagi Ada bencana Banjir Tangan lihat mobilnya guys Benar-benar digeret Sama mobil Apa namanya ini Ship ini guys Tapi ini di depan Arus sungai nya kencang banget guys Nah Tuh Kita mungkin ke kiri aja ya Di sebelah kanan ini Terlalu kencang arus Sungainya guys Gila Benar digeret ini mobil guys Tapi ini Air Air sungai nya kencang banget Yang di sebelah kanan itu guys Ini aja Sini aja Oke Ambil kanan Saya Gila guys Tidak bisa nih Di bawah arus Di vlognya Coba Nah ini dengan di vlog Dia lebih kencang ya Cuma gak bisa ke kanan nih guys Banti kanan abis Terus Ini lumayan Terus nih Aliran sungai nya guys Harusnya nih Oke Gila guys Mobil highlock yang tenggelam tadi Bisa di rescue nih Tuh Ampuk nih mobil guys Oke Sudah selamat ya Mobil highlock nya guys Kita lepas guys Nah Setelah coba di air ya Sudah terbukti Bahwa mobil ini bisa ya Ini kalau di dunia nyata Sudah pasti bisa di air Dan di Darat guys Tapi ini namanya juga game Jadi aku coba tes Di game spin tire smart runner pun Sama fungsinya ya Dengan yang aslinya guys Bisa di air juga Dan bisa di darat guys Ini seperti mobil ambibi Tapi ini lebih Apa ya Lebih Di segala merah guys Ini Kita bisa melewati Obstacle-obstacle yang Ya Tidak mungkin dijangkau Sama mobil Ampibi Atau mobil Panzer ya Ini kita geret Mobil ini Dump truck man ini Kuat gak nih Masih kuat guys Kalau buat ngegeret Mobil yang ada muatan tuh ya Dump truck yang ada muatan Masih bisa digeret Nah aku coba nanjak Bukit ya Sama sekarang nih guys Tanpa di vlog Ini kuat guys Oke Aduh Tapi sedikit ngeframe Ngeframe disini Gak tau kenapa Oke Masih kuat Mas Karena Wheelbase nya Atau jarak sumbu rodanya Ini Pendek guys Kayaknya si mobil ini Gampang ngejengkang Ditanjakan yang ekstrim Dan aku mau coba Ditanjakan paling ekstrim Di depan ini guys Ini bakal ngejengkang Pelan-pelan Karena aku liat Waktu di youtube itu Kalau ngelewati Aduh Kok Macet-macet kayak gini guys Kalau ngelewati Tanjakan kayak gini Nah nih Udah 90 derajat mungkin ini guys Dia bisa ngejengkang nih guys Nah Nah Tapi tidak guys Oh my god Gila Masih bisa guys Aku kira dia bakal ngejengkang nih Padahal udah 90 derajat Atau 60 derajat ini guys Kemiringannya guys Itu karena banyak menggigit Dia terus naik Jadi Lolos guys Oke Ternyata Wheelbase pendek kayak gini nih Masih bisa ngelewati Sudut Miringan bukit yang Ekstrim Gak tau sih berapa tempatnya 90 atau 60 tadi ya Yang pasti 60 lebih tuh Sudutnya itu guys Dia bisa lewati guys Gue kita bawa kesana Ngelewati Obstacle-obstacle yang ada di Map ini guys Nah ini kayak batu-batu kayak gini nih Pasti bisa dilewati guys Nah Wow Bisa lompat-lompat sebenernya guys Apakah bisa melewati rumah rusak ini guys Cepet ya Bermanya nih ambil Ini velg siapa disini nih Ini ada rumah rusak Aku mau coba lewatin guys Tapi ini kayaknya Susah banget ini Ada papan-papan yang berdiri nih guys Masih bisa guys Wow Ini bener-bener mobil edan ini guys Kayak gitu Bisa dilewatin Mobil biasa mana bisa Gak bisa guys Keren ya mobil Tanpa di vlog tadi ya Rumah robo itu bisa dilewatin sama Shape ini guys Keren sih ini Tapi untuk mau nginstall Mod sini Digim spin tire Smartdiner sedikit Agak rumit ya Kalau Kalian belum nginstall Yang nginstall ini sih gampang Cuman Tidak bisa langsung dimainin Tadi aku sempet Menyoba Dan gak bisa jalan Karena Pin tire plus Atau Debt toolnya ini Tidak Support guys Jadi aku cari beberapa Debt tool yang support Akhirnya dapet Dan bisa dimainin guys Ini Ada pager-pager batu ini Apakah bisa dilewatin guys Coba ya Kita lewatin guys ya Kalau bisa Ini sih ampuh banget ini Lihat Wih guys Lihat guys Bisa dilewatin guys Gila ini mobil ampuh guys Apalagi air ini Libas Oh Hilang gak nih Oke deh guys Mungkin tadi sedikit ada ngeframe Atau drop fps Gak tau kenapa Karena mapnya yang berat Atau gimana ya Gak ngerti Yang pasti mod sini Keren Detailnya juga bagus nih ya Cuman Ini guys Kalian harus update Spin tire tool Atau depth tool Untuk memainkan ini Supaya dia bisa belo guys Nah kita sampai disini aja guys Jangan lupa tolong like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax